Intro Saudara, Makamah Konstitusi tolak seluruh gugatan sengketa Pilpres yang diajukan Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud. Apakah atas keputusan ini semua capres akan menerima keputusan ini? Lalu bagaimana kita melihat peta politik pasca putusan MK? Kita akan kupas bersama tim Paslon nomor 1 Zuhad Aji Firman Toro dan juga tim hukum Paslon 02 Otoh Hasibuan dan juga sudah ada Pak Firman Jaya Daili dari tim hukum Paslon 03. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Mas Zuhad langsung saja, bagaimana tim dari 01 menanggapi putusan MK yang menolak semua permohonan? Baik, pertama sekali tentu kita akan menghormati segala keputusan MK. Meski demikian, kita tetap memiliki banyak catatan atas putusan-putusan ini. Sebagai sebuah negara hukum, tentu apa yang sudah diputuskan melalui MK ini. Halo? Ya, silakan. Mas Zuhad. Ya, saya ingin. Jadi, sebagai sebuah negara hukum, bagaimana yang sudah dituliskan dalam konstitusi kita, tentu kita menghormati betul putusan MK apapun bentuknya. Meski demikian, kita tetap memiliki banyak catatan atas putusan yang tadi sudah dibacakan oleh MK. Mahkamah Konstitusi. Bahwa kita agak di luar ekspektasi. Kemarin kami benar-benar optimis karena melihat proses persendangan yang begitu substantif begitu dilaksanakan oleh MK. Tapi tiba-tiba di ujung ketika membicarakan soal pokok perkara, tiba-tiba mahkamah perspektifnya bergeser menjadi sangat normatif. Oke, di luar ekspektasi. Kalau dari Pak Firman sendiri seperti apa? Kalau dari 01, di luar ekspektasi. Kalau dari 02, seperti apa? Di sini kan juga ada dissenting opinion dari ketiga hakim. Pak Firman. Pada dasarnya, kami tim hukum prinsipal 03, Pak Ganjar, Pak Mahfud, tentu menyampaikan pandangan-pandangan kritis dan catatan kritis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang diawali dengan konstruksi pertimbangan yang menurut kami tidak sesuai dan tidak berdasar. Maka dengan demikian, kalau berujung pada basis permohonan, posita dan juga pititum yang kami sampaikan, maka tentu kami berkeberatan. Tetapi karena ini, mahkamah konstitusi sebagai mahkamah yang memiliki hak dan kewenangan fungsional untuk memeriksa dan memutus hasil pemilihan umum, maka tentu itu kami mencatat secara administratif hukum. Kami menggunakan frasa diksi, kami mencatat itu secara administratif hukum. Kami mencatat itu secara dokumentatif hukum. Karena memang tidak ada pilihan yang lain. Kecuali kalau ada pilihan yang lain, misalnya ada proses upaya hukum yang lain di Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana Anda menanggapi ada tiga hakim yang memiliki pendapat yang berbeda? Ya, yang kami tanggapi dulu secara format institusi soal MK ya. Tetapi kami juga mencatat betul pemikiran basis pertimbangan yang disampaikan oleh ketiga hakim mahkamah konstitusi yang merupakan dan berat-at-beratang guru besar hukum ketiga perguruan tinggi yang menyampaikan disenting opinion. Dan terus terang memang basis pemikiran kemudian juga materi pertimbangan yang disampaikan dengan segala konstruksi yang disampaikan tadi. Sungguh-sungguh telah menempatkan dan memaknai Mahkamah Konstitusi merucu pada tiga payung besar. Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga dan badan peradilan tertinggi yang memang memaknai dan harus menjaga dan melindungi konstitusi. Yang kedua, bahwa konstitusi kita ini juga adalah yaitu tidak sekedar dengan pendekatan badan peradilan biasa seperti bersifat kepedataan dan kepidanaan. Jadi dia merupakan sebuah mahkamah yang berintikan pada politik strategis kenegaraan, konstitusi, dan juga berkaitan dengan ketatanegaraan. Untuk itu maka sampai yang ketiga adalah bahwa juga paradigma konstitusi soal pilpres itu adalah paradigma kualitatif. Jadi keadilan substansial. Jadi kalau merujuk pada perspektif itu, maka pemikiran tiga hakim konstitusi yang menyampaikan di sini memang sesuai dengan apa yang kami sampaikan. Ya apa yang kami mohonkan di dalam pusita permohonan, kemudian juga sebagai petitum kami. Itu pandangan kami, Mbak. Baik. Sekarang kita ke Bang Oto. Bang Oto bagaimana Anda menanggapi cukup puaskah dengan putusan hakim MK yang menolak seluruh permohonan? Ya tentunya dari hasil akhir tentunya kami harus jujur mengatakan puas dengan putusan itu. Karena amat putusannya kan menolak permohonan seluruhnya daripada 01 maupun 03. Nah cuma satu kali menjadi catatan kita bahwa dari awal kan sebenarnya kami kan mendalilkan bahwa mahkamah konstitusi tidak berbenar. Karena adanya Undang-Undang Pemilu yang mengatur bahwa kalau mengenai soal TSM itu harus diperiksa oleh Bawaslu. Nah sekarang ada putusan mahkamah konstitusi sekarang ini sudah memperbarui semua faktor itu. Jadi sekarang mahkamah konstitusi menyatakan bahwa ternyata mahkamah konstitusi berwenang sepanjang ya karena sepanjang mahkamah Bawaslu tidak melakukan tugasnya secara optimal. Itu tadi pertimbangan daripada mahkamah konstitusi itu. Nah berarti sekarang ini dalam perkara ini berarti mahkamah konstitusi telah memeriksa perkara ini secara subtansif sesuai dengan keinginan daripada 01 maupun 03. Nah kemudian ternyata setelah dipenuhi permintaan 01-03 untuk memeriksa secara subtansif ternyata mahkamah konstitusi menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada 02 itu tidak terbukti. Itu makna daripada putusan tadi itu. Oke Bang Otto lalu bagaimana Anda menanggapi perbedaan pendapat dari Hakim Saldi Isra, Hakim Erni, dan juga Hakim Arief Hidayat? Saya serangannya melihat perbedaan pendapat itu kan sewajar ya tapi saya hanya menyayangkan bahwa dissenting opinion tersebut yang disampaikan itu tidak menganalisis secara subtansif kenapa mereka berbeda. Hanya disampaikan di sana bahwa sesungguhnya mereka harus melihat secara subtansif tapi sesungguhnya sebenarnya yang lima Hakim itu sudah subtansif. Jadi saya melihat bahwa mungkin kalau saya melihat tiga Hakim ingin mendapatkan perbaikan lebih jauh lagi ya di masa depan ya, di masa akan datang agar pemilu ini akan dilakukan lebih baik lagi. Nah satu hal yang tidak disampaikan yang menjadi perhatian kita adalah selama ini kan kita kan terakhir ini kan agak rame soal amikus kuryae kan. Ternyata oleh Hakim sama sekali dinyatakan bahwa mereka membaca amikus kuryae itu tapi sama sekali tidak dipertimbangkan apapun. Nah jadi berarti apa yang dilakukan oleh para amici-amici tersebut yang begitu banyak sama sekali satu pun tidak dipertimbangkan oleh bakapak institusi. Jadi ini mencapai catatan kita juga di kemudian hari. Oke baik, sebelum kita lanjutkan dialog saya akan mencoba menampilkan tanggapan dari Hakim Arief Hidayat terkait perbedaan pendapat yang sempat ia utarakan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Sejak pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 tak pernah ditemukan pemerintahan yang turut, campur, dan cawe-cawe dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 terjadi hirup pikuk dan kegaduan yang disebabkan setara terang-terangan Presiden dan aparaturnya bersifat tidak netral bahkan mendukung pasangan calon Presiden tertentu. Apa yang dilakukan Presiden seolah-olah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit yang berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan. Mas Zuhad, bagaimana Anda menanggapi pandangan yang berbeda dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat ini yang menyebutkan bahwa ada klausul yang menyuburkan politik dinasti? Iya kan memang sejak awal sudah kita sampaikan dalam dalil permohonan kita itu Mbak tentang tidak netralnya lembaga kepresidenan. Jadi saya pertama apresiasi juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Oto tadi ya bahwa memang pada kewenangan MK itu memilih untuk menjaga konstitusi secara substantif betul. Kita apresiasi. Tetapi begitu masuk ke pokok perkara itu agaknya bergeser. Menjadi sangat normatif. Nah terkait dengan statement tadi sesuai dengan yang sudah kami sampaikan ini kan berarti tidak bisa juga lalu diabaikan apa yang kami dalilkan itu sama sekali tidak terbuktikan bukan begitu. Ini hanya soal ternyata tidak mayoritas Hakim saja gitu meyakini dengan penuh. Artinya kalau pun dinilai secara kualitatif validasi keputusan Mahkamah Konstitusi ini tidak bisa divalidasi dengan angka 100%. Ada prosentase di mana Hakim meyakini apa yang kami dalilkan. Meskipun ya barangkali dari sisi kuantitatif seperti yang sering disampaikan oleh pihak 0-2 itu mohon maaf maksud saya Pak Solon 0-2 melalui masalah hukumnya itu memang tidak terpenuhi secara kuantitatif sekali lagi. Tetapi secara kualitatif patut dipertimbangkan dan kami meyakini memang sebenarnya sudah terbukti. Oke. Bang Oto sekarang. Bang Oto ini kan dari tiga Hakim dianggap ada menyuburkan politik dinasti. Ada juga keterlibatan aparat negara, pejabat negara, penyelenggara di sejumlah daerah dan juga persoalan penyaluran Bansos. Bagaimana Anda menanggapinya? Begini, kalau lima Hakim kan secara kualitatif sudah menyatakan bahwa tidak terbukti. Tiga Hakim mengatakan secara kualitatif terbukti. Kan begitu persoalannya. Nah, persayangnya seperti pendapat daripada Hakim Pak Harif saya tetap menghormati apa yang menjadi putusan beliau. Tetapi kalau boleh saya memberikan pendapat bahwa sebenarnya saya hanya khawatir saja begini. Bahwa Mahkamah Konstitusi ini kan the guardian of constitution kan. Penjaga konstitusi. Tapi banyak dibicarakan di dalam pertimbangannya itu persoalan etik gitu loh. Seakan-akan Mahkamah Konstitusi ini mau bergeser hanya menjaga etik gitu loh. Itu yang saya pikir agak sedikit berbahaya menurut saya. Sehingga semestinya Mahkamah Konstitusi harus tetap kepada tugas utamanya yaitu menjaga konstitusi. Karena di dalam konstitusi kan etikanya sudah ada. Jadi tidak boleh lagi dia memisahkan antara etika dan konstitusi sendiri. Jadi saya kadang-kadang mengatakan bahwa dia lebih mengedepankan etik. Sedangkan etik ini kan merupakan suatu norma yang umum yang tidak merupakan suatu konkret kan. Nah, padahal ini kan sengketa jadi harus kita ingat ini sengketa kalau ada sengketa berarti ada dua kepentingan yang bertabrakan atau lebih gitu loh. Oke, baik. Jadi harus dibuktikan gitu loh. Jangan boleh ditaksirkan saja gitu loh. Pak Firman, selanjutnya apakah ada langkah khusus? Karena kita juga tahu kalau MK sifatnya adalah final and binding. Lalu langkah politiknya ada, Kak? Kami masih belum memikirkan apa alternatif dan langkah-langkah berikut sebab baru hari ini kita menerima apa yang menjadi putusan makam-makonstitusi. Untuk itu maka tentu bagi pihak yang berkaitan dengan soal proses pemilihan presiden ini terutama apa yang menjadi ekosistem infrastruktur pasangan salam 03 tentu terlebih dahulu melakukan konsolidasi koordinasi apa yang menjadi tanggapan langkah-langkah alternatif yang bersifat hukum fungsional dan politik fungsional. Itu catatan kami. Tapi pada dasarnya terus terang memang kami dalam posisi berkeberatan dengan putusan MK yang terdiri dari lima orang hakim dan tiga orang yang menyampaikan di setting opini. Sebetulnya doktrin atau hakikat putusannya kan bersifat pluralitas ya karena tidak bulat. Jadi artinya ada perspektif pemikiran lain. Ada juga pandangan-pandangan kritis yang menempatkan MK sebagai sebuah lembaga yang menjaga mengawal dan melindungi konstitusi. Nah untuk itu maka tentu kami mencatat ini sebagai putusan mahkamah konstitusi lembaga negara secara administratif hukum dan secara dokumentatif soal langkah-langkah politik fungsional langkah-langkah fungsional tentu menjadi tata catatan internal untuk kami konsolidasi terlebih dahulu. Begitu Mbak. Oke kalau dari tim hukum 01 sendiri akan seperti apa nih? Apakah akan menyiapkan langkah khusus atau mungkin sudah dipersiapkan peta politik akan seperti apa? Ya baik Mbak untuk langkah hukum berikutnya tentu kita akan menyampaikan ini merapatkan ini terlebih dahulu di internal lalu untuk langkah politik tentu yang lebih legitimate menyampaikan itu teman-teman relawan dan partai politik lebih legitimate untuk itu serta capres-capres hanya saja sekali lagi apa yang hari ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai satu keputusan lembaga yang bermanang kita tetap menghormatinya bahwa ada catatan-catatan itu pasti dan itu akan kita kemudian akan koreksi tapi bagaimana langkah koreksinya nanti akan kita sampaikan berikutnya baik terima kasih Mas Zuhad Aji Firman Toro tim hukum dari 01 Bang Oto Hasibuan terima kasih juga Pak Firman Jai Deli sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang terima kasih atas perspektif Anda selamat sore selamat menikmati